yo guys kembali lagi bersama gue papoy guys nah jadi kali ini gue pengen nunjukin guys buat kalian yang bingung-bingung cara nyusun best gimana guys gue pengen nunjukin cara nyusun best buat war ataupun mau best biasa kembes ya guys ya dengan sangat simple cuy dengan cara sederhana jadi satu kali klik aja kalian udah bisa copy best tersebut guys best pro player maupun best apa tinggal kalian pilih aja guys banyak pilihannya guys langsung aja guys tanpa berlama-lama dan banyak bacok ya kita langsung ke caranya gimana gue di sini ada satu akun disini guys jadi misalkan kalian itu punya banyak akun terus kalian pilih aja satu akun yang pengen kalian copy bestnya yang pengen kalian atur bestnya gimana ya guys ya langsung aja guys udah kita pilih akunnya ya guys langsung kita ke internet guys nah kita udah di sini guys udah di internet ya guys ya eh jadi langsung aja ketikin disini guys yoj basis lu mau TH berapa guys kalau misalkan kita TH9 guys langsung aja pencet TH9 nah oke ini yoj basis ini guys jadi disini guys kita nggak perlu banyak-banyak cara langsung satu kali klik aja guys kalau misalkan kita lu bisa cek mau pake best yang mana cuy nah nah jadi kalian aja pilih yang mau kalian pilih aja kalian mau pake best yang mana cuy best yang mana yang cocok menurut kalian ya guys ya di sini banyak pilihan kalau misalkan kalian mau best untuk war bisa best best untuk tes biasa bisa gitu kalau misalkan best biasa ya bentukkan war bestnya guys ya pokoknya kalian bisa lihat guys kalian bisa pilih mana yang best war mana yang best ini guys mana yang best untuk war sama best biasa guys pokoknya kalian pilih aja TH9 terus kita ambil satu contohnya bisa kalian lihat gue mau pake best yang ini cuy gue mau pake best yang ini ya guys ya langsung aja kita klik bestnya cuy terus disini guys langsung kita download atau copy best langsung satu kali klik cuy kita langsung diarahkan ke coj nya cuy ini copy bestnya langsung jadi guys nah ini bassnya langsung jadi cuy lu mau pasang di desa asal apa di pangkalan perang bebas cuy kalau misalkan di desa asal kita ambil yang ini guys oke nah seperti ini jadinya cuy langsung kita simpan oke udah jadi best gampe udah jadi guys ya udah jadi cuy gampang banget cuy cara-caranya guys ya jadi kalian itu enggak perlu bingung kalau misalkan kalian mau pilih ke pangkalan perang cuy tinggal bukain aja kita lihat yang tadi nah ini karanya guys download copy best satu kali klik cuy langsung ke pangkalan perang nah kita langsung pilih yang ini oke udah jadi cuy udah jadi jadikan aktif langsung jadi guys pangkalan perangnya pangkalan perang kita edit seperti ini cuy gampang bukan guys ya ini gampang sekali guys kalau misalkan kalian pakai cara ini cuy kalian itu enggak perlu buang-buang waktu untuk copy bestnya dan pilihannya banyak cuy kalian boleh milih best yang mana aja cuy untuk ward base ataupun base biasa cuy ya kalau misalkan kalian pilih guys kalian bisa pilih banyak cuy disini banyak pilihannya cuy kalau misalkan kalian mau pakai yang mana terserah kalian dan kalau misalkan kalian mau ganti TH cuy disini kalian pencet aja mau TH berapa guys TH 10 TH 10 banyak guys TH 10 kayak beginian guys jadi setiap TH itu banyak pilihannya guys jadi tergantung kalian guys ya mau pakai base yang mana cuy apa ini cuy nah seperti itu cuy cara karena copy base nya ya guys ya jadi sangat gampang sekali cuy enggak perlu repot-repot cuma satu satu kali klik aja langsung jadi guys base yang kayak gue pakai cuy ya lebih-lebih lebih lebih di posisinya agak beda guys sangat gampang sekali cuy ya kalian pilih aja guys base pro player nya yang mana tapi gue lebih suka pakai yang ini cuy nah yang ini gampang buat upgrade nya guys nah ini kebetulan ada pasukan yang nganggur langsung aja kita sekalian parmin cuy ya sekalian parmin cuy ya kita parmin guys ini ada juga pasukan tapi kantor kuat gue guys sebagai trofi cuy gak perlu hero tapi harus isi trofi nya guys ya dan parmin cuy kebetulan ini pagi-pagi cuy jadi gue cepetin parmin dulu guys ya guys nya kalo misalkan kalian mau cari parmin yang banyak duitnya itu subuh guys ya subuh atau pagi cuy karena mereka belum pada bangun jadi belum pada panen guys ya 200 bisa mungkin kita cari 500 keatas guys untuk yang TH5 cuy 5 lagi TH9 bisa mungkin kita dari duitnya yang di TH9 ini 500 ribu atau 400 ribu ya guys ya 400 ribu itu udah rest banget guys kecil banget kalo menurut gue guys ya gapapa kita carinya lama cuy kalo misalkan di parmin kan itu kenapa? karena kalo misalkan kita serang itu berhasil merata kan tapi duitnya enggak banyak guys itu butuh waktu lagi cuy buat masakinya dan kita gak tau parmin nya itu berapa lama lagi kita bisa buka berjok-jok jadi kita sabar-sabarin aja kalo memang kita mau farming itu cuy jangan main asal serang guys ya kari yang bener-bener duitnya itu cukup guys cukup buat produksi kita buat upah tukang kita cuy ya gak ada kan susah ini guys rop gue tinggi cuy nah ini ada ini guys udah ketemu guys ya 500 ribu lumayan cuy jadi jangan ada cece aja deh co gue malas co baru cece soalnya gue gak mempersiapkan diri untuk best-best yang ada isi cece guys oke sebuahnya disini buat satu tersebut sebuahnya kekakakakakakak inggambang itu max apa pun TH9 selama dia gak ada cece goa ratanya selamat menikmati 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 selamat menikmati